Oke berikutnya kita coba lagi di objek yang mungkin agak rumit seperti ini ya Tapi nanti ini tidak perlu semua kita praktekan hanya misalnya kita mau menyeleksi khusus untuk yang beberapa daerah tertentu Atau misalkan pintunya coba tidak memakai banyak waktu Nah caranya bagaimana sama kayak tadi ya di zoom dulu alt scroll kemudian pilih pen tool klik tahan pilih pen tool Nah kita bisa ngecroll gini ini biar lebih detail gitu kan ya Caranya tinggal di klik satu kali Geser nah ini kalau misalkan ada lekukan kita bisa klik disini nih sebelum lekukan itu Klik tahan geser sampai disini muncul lekukan itu Nah kemudian kalau misalkan langsung kita klik maka disini terkadang itu ada nah ini melenguk disini ya Supaya tidak melenguk seperti itu maka kita klik disini dengan menekan alt klik Nah baru di klik disini klik tahan geser supaya melenguk ya Ini juga sama klik satu kali disini klik tahan geser dikit Nah alt klik supaya tidak ada garis melenguk di sebelahnya atau di setelahnya Nah kita klik disini kita klik disini Nah misalkan ini juga sama Tidak terlihat kelihatannya Ini geser aja kalau misalkan kurang pas Alt geser ya Ini juga sama Alt scroll Dan ini di tengah-tengahnya bisa kita klik dan drag seperti ini Lalu disini juga sama Klik dan drag Teman-teman yang pasti perlu latihan terus menerus ya Supaya apa supaya nanti skill anda untuk menyeleksi menggunakan pen tool bisa semakin bagus ya Kayak gitu Karena lagi-lagi nanti ini terkait jam perban teman-teman Semakin banyak anda latihan maka semakin bagus nanti hasil seleksi anda Klik tahan geser bisa Kan agak sedikit melengkung ya Nah gini Kemudian ini Kalau misalkan langsung kan gini Nah ini kan ada melengukkan ini Nah seharusnya kan melengkung disini kan Nah supaya tidak terjadi seperti itu Maka kita tekan alt klik pada titik terakhir tadi Supaya garis ini hilang Baru kemudian anda klik di setelahnya Nah disini akan aman nanti Ini juga sama Kalau kurang Jika saya alt tahan ya Ini juga sama Di titik ini Ini juga sama Klik tahan Klik titik ini Ini juga melengkung Nah Pasun di titik ini Tekan alt klik Seperti ini Supaya tidak mengganggu nanti Misalkan gini Alt tahan klik Nah Ini juga sama Alt tahan klik titiknya Ini seperti ini Ini juga sama Alt tahan klik Kemudian geser Sepasi digeser gitu ya Klik disini Kemudian ini ada lengkungan Diklik disini aja Nah ini Satu kali lagi Dan ini ada lengkungan lagi Diklik Dipaskan Atau kalau tidak gitu Diklik di tengahnya ini Kemudian di klik disini Lalu klik disini lagi Ini sampai Berada di Titik awal pertama Membuat seleksi tadi ya Ini kan lengkungan lagi disini ya Nah kita arahkan Dibuat disini Klik tahan Nah Klik disini Kemudian disini ya Tengah Klik tahan Kemudian klik disini Lalu klik disini lagi Nah ini baru Sampai di Akhir Klik tahan Nah seperti ini ya Ini sudah Kena semua Tekan Klik kanan Make selection Nol Oke Lalu Ctrl C Otomatis kita sudah dapat Gambar ini Ya Jadi kayak gitu teman-teman Baik saya kira itu Untuk latihan Seleksi menggunakan Betul Kita lanjutkan di materi berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.